Puluhan ribu umat Islam mengiringi pemakaman almarhum Habib Syed Saggaf bin Muhammad al-Jufri yang meninggal dunia pada selasa 3 Agustus 2021 dalam usia 84 tahun. Pemakaman Habib Saggaf al-Jufri dilakukan di kompek SMK al-Khoirot atau di sisi kanan Masjid al-Khoirot di Palu, Sulawesi Tengah, Prabu. Sebelumnya, puluhan ribu umat Islam di kota Palu dan sekitarnya melakukan sholat jenazah yang dipimpin oleh Habib Ali bin Muhammad al-Jufri di halaman SMK al-Khoirot atau di samping kanan Masjid al-Khoirot. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan di kompleks Masjid al-Khoirot di Jalan Sis al-Jufri, Palu, di samping makam adiknya Habib Abdillah bin Muhammad al-Jufri. Jenazah almarhum Habib Syed Saggaf bin Muhammad al-Jufri dilepas oleh keluarga dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusti Mastura, dan wali kota Palu, Hardianto Rashid. Mewakili keluarga almarhum Habib Saggaf, Habib Ali Hassan al-Jufri dalam sambutannya mengatakan, almarhum Habib Saggaf sebelum meninggal dunia berpesan kepada Abnaul Khoyrot agar menjaga Al-Khoirot. Ini pesan beliau selalu beliau sampaikan Al-Khoirot, hidupkan Al-Khoirot, jaga Al-Khoirot, kata Habib Ali Hassan al-Jufri. Habib Ali Hassan al-Jufri mengisahkan detik-detik Habib Saggaf sakit. Tidak pernah mengucap satu ucapan yang membuatnya berketar tubuh selama ia mendampingi Habib Saggaf ketika sakit. Beliau mengucapkan tiga kalimat yang membuat saya berketar di saat-saat kritis. Beliau berteriak memanggil Habib Idrus bin Salim al-Jufri atau guru tua. Beliau mengatakan, ya Habib Idrus, saya sudah menjalankan amanatmu ya. Habib Idrus, saya sudah menjalankan amanah. Tiga kali Habib Saggaf mengucapkan itu, tambah Habib Ali.